Halo, bertemu lagi dalam GRW News Channel. Terima kasih kerana bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkongsian berita hiburan malam ini, kali ini dipetik daripada TV 1. Amanah orang kita kena jaga. Farah Fajana minta orang ramai. Doakan Fajal Ismail. Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan bekas penyampai radio Hot FM, Fajal Ismail atau lebih dikenali sebagai FBI, sudah lama menyepi sejak melanjutkan pelajaran di luar negara. Kongsi bekas serakan penyampainya Farah Fajana berkata dia sering dihujani dengan pelbagai soalan mengenai keadaan semasa FBI. Menurut Farah Fajana atau lebih dikenali sebagai Fafau, berkata dia hanya boleh menolak dan memohon maaf saja sekiranya ada pihak yang bertanyakan tentang FBI. Kongsinya lagi perkara tersebut berlaku disebabkan oleh amanah yang diberikan olehnya. Tambah beliau lagi bekas serakan penyampainya dan keluarga kini sudah berada di Malaysia setelah tamat pengajian di United Kingdom. Sementara itu di story Instagram Fafau, dia minta orang ramai yang mengenali FBI untuk bersama-sama mendoakan yang terbaik untuknya. Malah Fafau juga berharap agar dirinya dan orang lain menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Dalam pada itu baru-baru ini FBI dikabarkan telah mengikuti jemaah tablik selama tiga hari bagi mendalami agama Islam setelah mengalami kemurungan dan sukar untuk tidur dalam masa yang lama. Apapun semoga FBI atau Fejal Ismail terus berada dalam keadaan yang baik walau dimanapun dia berada apapun jumpa lagi bye-bye